Halo, co-friend. Pada soal ini, maksud dari perbandingan ini adalah bahwa jika sudut A-nya itu 4X, maka nanti sudut B-nya itu 5X, kemudian sudut C-nya itu 9X, X-nya bilangan tertentu. Kemudian karena jumlah sudut di dalam segitiga itu 180 derajat, maka sudut A ditambah sudut C, hasilnya itu 180 derajat. Sudut A-nya tadi 4X, sudut B-nya ini 5X, sudut C-nya ini 9X. 4X ditambah 5X ditambah 9X, ini 18X. Jadi 18X sama dengan 180 derajat, maka X-nya sama dengan 180 derajat, ini 18-nya pindah ke ruas kanan, jadi di sini. 180 derajat dibagi 18, hasilnya adalah 10 derajat. Ini adalah X-nya. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah besar sudut A-nya. Sudut A-nya itu tadi adalah 4X, ya, di sini. Oke, ini sudut A-nya sama dengan 4X. X-nya sudah didapatkan tadi, yaitu 10 derajat. Jadi ini X-nya kita masukkan 10 derajat, 4 dikali 10 derajat, hasilnya itu adalah 40 derajat. Ya, ini adalah besar sudut A-nya, berarti di opsi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.